Halo, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu sehat. Oke, langsung saja kita lanjutkan alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, yang dimana kepala darat monat hancur dan makotanya jatuh ke lantai. Akibatnya, patung batu langsung marah. Deserbacingan sialan kau! Melihat itu, peringkat dua sangat senang. Hanyin juga lega, ternyata serangannya tepat mengenai sasaran. Tiba-tiba, patung itu mengambil makotak dark monat dan langsung memasangkan ke kepalanya. Dengan cepat, dia mengambil senjatanya. Dan, celak! Dia langsung menunggal kepalanya sendiri. Melihat itu, Hanyin dan teman-temannya menjadi sangat heran. Dengan cepat, patung itu menyerahkan kepalanya untuk dark monat. Melihat itu, kelompok Hanyin langsung berlari untuk menghentikannya. Kemudian, mereka melombat dan menyiapkan serangan masing-masing. Namun, sudah terlambat karena kepala itu sudah terpasang. Kemudian, timbulah ledakan yang membuat mereka terpental mundur. Sehingga dark monat berhasil dibangkitkan. Tiba-tiba, muncullah notifikasi kalau kelompok Hanyin harus mengalahkan dark monat. Dikarenakan inviolability, semua damage ditiadakan. Namun, Hunter dengan stat lebih tinggi dari dark monat dapat memberikan damage. Hanyin sangat terkejut. Ternyata monster juga bisa menggunakan authority. Kemudian, dark monat mengambil pedangnya dan langsung menyeram kelompok Hanyin. Sehingga kelompok Hanyin terpukul mundur. Menurut Hanyin, kekuatan serangan itu tidak masuk akal. Sehingga akan sangat mustahil untuk mengalahkan dark monat. Tiba-tiba, sebuah serangan kembali dilepaskan. Namun, Hanyin masih bisa selamat. Meskipun pinggangnya terkena serangan. Namun, dengan sekejap luka itu langsung sembuh. Tiba-tiba, mata Hanyin langsung terbuka lebar. Sepertinya, dia sudah membuat rencana. Dia pun meminta kepada kedua temannya untuk menghentikan dark monat. Namun, peringkat satu menjawab kalau mereka tidak bisa memberikan damage kepada dark monat. Terlebih lagi, para patung batu yang sebelumnya juga masih hidup. Hanyin mengatakan kalau dia terpikirkan satu cara kemungkinan untuk mengalahkan dark monat. Mendengar itu, peringkat satu langsung terdiam sejenak. Tapi, dia langsung menyetujui rencana yang akan dilakukan oleh Hanyin. Dia meminta agar Hanyin melakukan lebih cepat. Karena mereka tidak akan mungkin bisa menahan dark monat terlalu lama. Peringkat satu dan dua pun langsung melesat menuju dark monat. Dengan begini, Hanyin bisa fokus dengan rencananya. Hanyin pun bersiap untuk menghadapi para bawahan dark monat. Terlihat, peringkat satu langsung menggunakan kekuatan di senjatanya. Kemudian, langsung menyerang dark monat dengan skill lightning bomb. Namun, serangan itu tidak berefek sama sekali. Peringkat satu sudah menduga kalau ini akan terjadi. Karena stat mereka lebih rendah dari dark monat. Dark monat pun mengaktifkan authority monat dignity sehingga mereka terduduk di lantai. Pergerakan mereka juga ditekan dan dipatasi. Kemudian, dengan cepat dark monat melepaskan serangan. Serangan itu dengan cepat menuju ke arah peringkat satu dan dua. Peringkat satu pun mengaktifkan skill mana resisten sehingga tubuhnya kembali bisa bergerak. Kemudian, dia menarik peringkat dua untuk menghindari serangan dari dark monat. Namun, dia terlambat dan terpaksa akan menahan serangan itu sehingga membuat bonggungnya terkena serangan. Akibat hal itu, peringkat satu terluka dan mengeluarkan darah di mulutnya. Peringkat dua menanyakan apakah peringkat satu masih bisa bertahan. Tiba-tiba, peringkat dua langsung tergajut ketika dia melihat ke depan. Ternyata, dark monat sudah berada di depannya untuk menyerang. Serangan padaku dilepaskan yang membuat peringkat dua menjadi pasrah karena sangat sulit untuk menghindari serangan itu. Namun, Han Yin berlari sangat cepat kemudian langsung menahan serangan menggunakan pertahanan siliknya. Han Yin meminta maaf karena dia sedikit terlambat. Terlihat kedua, temannya hanya terdiam. Jika tidak ada Han Yin, mereka pasti sudah mati. Han Yin pun menggunakan jiwa yang diserapnya untuk meningkatkan kemampuannya. Sehingga stat strength meningkat 4, ability meningkat 3, stamina meningkat 3, magic power meningkat 6, dan durability meningkat 4. Kemudian, Han Yin melepaskan serangan yang diserapnya dari perisanya. Sehingga dark monat terpantal mundur. Kemudian, Han Yin menggabungkan authority swordbuster dengan skill lightning sword king. Kemudian, melepaskan serangan tembasan pedang yang sangat kuat. Kena kau monster sejalan. Teriak Han Yin. Dan... Serangan itu telah mengenai dark monat. Ternyata serangan itu hanya melukai sedikit tubuh dari dark monat. Sehingga dark monat meraung dan menggunakan authority, monat dignity, dan membuat Han Yin langsung terduduk di lantai. Sial! Ucap Han Yin dengan susah payah menahan tekanan yang diterimanya. Tiba-tiba, Han Yin langsung berdiri karena dia mengaktifkan skill forceful. Dia juga mengaktifkan skill mana resisten. Sehingga semua batasan dihilangkan dan membuat skill forceful, skill mana recovery, dan mana resisten meningkat menjadi rangsi. Dengan begitu, dia dapat menahan serangan dari dark monat dengan mudah. Meskipun situasinya sangat berbahaya. Tapi entah kenapa, dia malah tersenyum dan semangatnya meledak-ledak. Han Yin pun langsung melompat ke atas dark monat. Bahkan dia menahan serangan dark monat berkali-kali. Para teman-temannya tak menyangka kalau kemampuan Han Yin lebih hebat dari mereka. Setelah menerima serangan bertubi-tubi, Han Yin merasa kalau perisanya sudah menyerap kekuatan serangan yang cukup. Kemudian Han Yin akan melepaskan serangan yang diserap perisanya ke arah dark monat. Han Yin pun melepaskan serangan dengan memfokuskan ke suatu titik. Sehingga serangan itu tepat mengenai tangan dark monat. Bahkan tangannya sampai terputus sehingga membuat dark monat terkejut. Han Yin pun melompat. Sekarang giliranku menyerang. Ucapnya dan... Dia pun menambah seler dark monat sehingga terpenggal. Dengan begini, Han Yin telah mengalahkan dark monat. Ternyata admin wanita yang sebelumnya masih mengamati pertarungan Han Yin. Wanita itu sangat kagum dengan perkembangan Han Yin yang menurutnya sangat tidak masuk akal. Biasanya, hantar normal yang memanjat tower menghabiskan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan satu lantai. Namun Han Yin sangat cepat menyelesaikan misi dan bahkan kemungkinan sangat jarang ada hantar seperti Han Yin di dimensi lain. Menurutnya, para admin dengan seiring waktu pasti akan tertarik pada Han Yin. Sehingga dia berencana untuk lebih akrab dengan Han Yin sebelum admin lain. Tak berselang lama, Han Yin menambahkan Poison for Increasing Skill Proficiency. Dia juga mendapatkan sekitar 14.500 spesial poin karena paling banyak berkontribusi dalam misi dan masih banyak lagi. Peringkat 2 tercengang melihat Han Yin begitu banyak mendapatkan hadiah. Dengan begitu, mereka akan mengirim permintaan pertemanan. Singkat cerita, Han Yin sudah berada di ruang tunggu. Ternyata ada seribu orang telah menyelesaikan trail lantai 10. Dikarenakan sistem telah diperbarui, maka Han Yin mendapatkan dimensional travel di toko authority-nya. Sehingga dia bisa berpindah ke dimensi lain. Ternyata Han Yin bisa menambahkan kontrak admin tambahan dari dimensi lain. Dia juga bisa memutuskan kontrak itu sesuka hati. Kemudian, Han Yin memeriksa Poison of Increasing yang dapat meningkatkan 20% proficiency untuk meningkatkan rank skill. Tanpa basa-basi, Han Yin pun langsung memilumnya dan meningkatkan authority Wind Grace menjadi rank A. Sehingga kecepatannya meningkat 10% dan dapat dipakai hingga 7 kali. Kemudian, Han Yin menyerap jiwa Dark Monarch sehingga startnya meningkat. Dia juga menyalin skill mana manajemen rank A dari Dark Monarch sehingga batasan yang terhubung dengan mana akan dihilangkan. Tak berselang lemak, banyak admin yang mengundang Han Yin untuk memasuki tower ke wilayahnya. Han Yin sangat terkejut karena ada begitu banyak admin yang mengundangnya. Tapi dia memilih untuk memasuki wilayah admin Ironblot. Kemudian, dia langsung mendekati rumah admin. Admin itu pun menyambut kedatangan Han Yin dengan gembira. Wanita itu menjelaskan kalau dia menang taruhan karena Han Yin menerima undangannya. Han Yin baru paham. Ternyata itulah sebabnya kenapa ada begitu banyak admin mengundangnya. Dikarenakan penasaran, Han Yin pun menanyakan apakah wanita itu tahu sesuatu tentang skill mana manajemen. Wanita itu pun menyuruh Han Yin mengeluarkan seluruh magic power menggunakan mana manajemen. Han Yin pun fokus dan melakukannya. Tiba-tiba, matanya terpuka lebar dan merasakan sesuatu. Kemudian, badannya mulai merasakan kalau mana sirkuit menjadi sangat efektif. Dan juga skill mana sirkuit meningkat menjadi rank A. Sehingga Han Yin merasakan kalau kemampuan fisiknya meningkat berkali-kali. Dan, panggilam, Han Yin pun menuju tanah dengan sangat keras sehingga anginnya menabrak admin wanita dan membuat pakaiannya terbang bebas. Han Yin pun langsung terpanah melihat sesuatu yang tidak terbuka. Singkat cerita, mereka pun berada di ruangan makan. Terlihat Han Yin tersedak minuman karena wanita itu tak mengira kalau Han Yin ini melakukan hal nakal kepadanya. Tapi, tidak usah malu-malu ucap wanita itu sambil menggoda. Dia menyarankan kalau Han Yin harus mengaktifkan magic skillnya satu persatu dengan mana manajemen agar skillnya dapat naik level. Ternyata, alasan admin itu memanggil Han Yin adalah untuk membimbing dan memberikan authority baru kepada Han Yin. Sehingga tubuh Han Yin bercaya karena dia mendapatkan authority iron blood sword rank A. Wanita itu menjelaskan kalau dia cukup berkontribusi pada tower sehingga dia bisa melakukan hal ini. Han Yin menanyakan kenapa wanita itu melakukan itu. Admin wanita menjawab kalau dia melihat Han Yin memiliki potensi yang besar. Para admin melakukan ini karena mereka hanya ingin keinginan terdalam mereka terwujud. Tiba-tiba ada admin Witkren mengundang Han Yin berkali-kali sehingga admin wanita memutuskan akan mengakhiri percakapan. Tak berselang lama, Han Yin dipindahkan ke hutan bambu. Han Yin langsung melakukan percobaan menggunakan skillnya dengan menggabungkan mana manajemen sehingga skillnya banyak yang meningkat. Di sini dia juga akan menggunakan sword key. Tapi ternyata sword key tidak aktif melalui mana manajemen. Oleh karena itu, Han Yin merasa kecewa. Menurutnya hal ini agak aneh. Dia pun mulai berpikir bisa jadi karena sword key adalah skill authority. Dikarenakan admin Witkren tidak sabar, maka dia memutuskan mengakhiri uji coba ini. Tak berselang lama, Han Yin pun sampai. Terlihat admin Witkren langsung menyapa Han Yin. Han Yin sangat tergadip. Ternyata admin itu adalah seorang wanita. Padahal namanya seperti kakek-kakek. Admin itu pun memperisilakan Han Yin untuk duduk. Han Yin merasa segar pada saat duduk di tempat itu. Dia pun mengerti kenapa admin itu lebih memilih duduk di sini dibandingkan di tempat lain. Wanita itu menjelaskan sebenarnya dia sudah lama mengamati Han Yin dan melihat pertaruhannya dengan baik Sun Hak. Meskipun Bae Sun Hak tidak bisa mencapai lightning sword key, namun dia swordsman yang kuat di dunia murid. Kok bisa mengalahkan Bae Sun Hak? Itu adalah pencapaian yang hebat. Tiba-tiba Han Yin terkejut saat tahu kalau ternyata admin ini adalah kontrak dari Bae Sun Hak. Han Yin pun berpikiran kemungkinan admin ini punya niat buruk padanya. Tapi wanita itu menenangkan suasana kalau dia sebenarnya sudah membuat kontrak dengan banyak peserta. Tapi baru kali ini dia mengundang peserta dan itu hanya Han Yin. Admin itu pun minta agar Han Yin menjalin kontrak dengannya. Han Yin menanyakan keuntungan seperti apa yang akan diberikan admin padanya. Wanita itu menjawab kalau Han Yin akan menjadi murid administrator Wittkren. Sebenarnya admin hanya dapat memilih satu murid seumur hidupnya yang disebut dengan murid administrator. Secara hatinya Han Yin harus membuat kontrak khusus sehingga dapat memilih semua authority dari admin tersebut. Han Yin baru tahu tapi kenapa admin Irondot sebelumnya tidak menjelaskan hal ini kepadanya. Han Yin pun menanyakan kenapa admin Wittkren ingin melakukan kontrak seumur hidup kepadanya padahal itu dapat merugikannya. Wanita itu menjelaskan dia melakukan ini demi memenuhi keinginan terbesarnya. Aku butuh senjata sepertimu yang kuat. Aku melihat kamu punya potensi untuk menjadi senjata terkuatku. Jika keinginan terdalamku terwujud, maka Han Yin bisa mengubah masa lalu. Han Yin sangat terkejut. Menurutnya buankah itu hal yang sangat mustahil? Wanita itu pun menjawab kalau Han Yin akan tahu sendiri pada saat memanjat tower. Han Yin menanyakan sampai mana dia harus memanjat tower agar keinginan wanita itu terpenuhi. Wanita itu dengan ragu-ragu menjawab kalau Han Yin harus memanjat sampai ruang tubuh lantai tertinggi. Singkat cerita, kontrak murid kepada Han Yin telah dibuat. Sehingga wanita admin Wittkren sangat senang. Kemudian Han Yin mendapatkan otoritas dan bahkan skill dimensi akan meningkat 10%. Sehingga sekarang Han Yin menjalin dua kontrak murid kepada dua admin. Kemudian mananya meningkat tiga dan ability meningkat tiga. Wanita itu pun menanyakan apakah admin Ironblood memberitahu Han Yin kalau sekarang Han Yin sedang dicari seseorang. Han Yin menjawab kalau dia belum tahu informasi itu. Wanita itu pun akan menjelaskan kepada Han Yin. Namun Han Yin harus menggunakan voucher questnya dulu. Han Yin pun mempersilahkannya karena vouchernya juga tidak terpakai. Ternyata voucher quest Han Yin langsung habis terpakai yang menandakan kalau informasi ini sangat penting. Wanita itu menjelaskan kalau di dunia murid terdapat kekuatan besar yang disebut dengan aliansi murid. Beri sunhak yang dibunuh Han Yin memiliki posisi yang tinggi di aliansi itu. Oleh sebab itu ada seseorang yang mencarimu. Tapi orang itu bukan dari aliansi murid. Sebenarnya aliansi murid sedang kacau karena memperebutkan posisi tetua tertinggi yang kosong. Orang yang mencari Han Yin ini adalah sword dragon dari keluarga Nanggong yang dianggap jenius. Orang ini adalah orang terkena yang fanatik tentang peladiri dan menetap berabad-abad di dunia murid. Jika Han Yin bertemu dengannya, wanita itu berharap Han Yin harus bersiap untuk mempertaruhkan nyawa. Singkat cerita, Han Yin dipindahkan ke lobby lantai sebelas. Han Yin tak menyangka ada pembuluh sinting dunia murid yang mencarinya. Padahal yang menginflasi lantainya adalah kelompok mereka duluan. Tak berselang lama, Han Yin membeli Wing of Steel Rang C dan Return Strong Rang F. Dia berniat akan naik level dengan cepat sebelum bertemu dengan Nanggong Yu. Dia pun berpindah ke bumi dengan menggunakan Return Stone. Tiba-tiba, Han Yin mendapatkan pesan dari Lysian agar Han Yin datang ke asosiasi hunter. Han Yin pun menggunakan Wing of Steel untuk menuju ke sana. Dengan skill itu, Han Yin bisa terbang dengan sangat cepat. Terlihat ada banyak orang berada di asosiasi hunter. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan Han Yin yang terbang di atas mereka. Dengan cepat, Han Yin mendarat di tempat itu. Orang-orang di tempat itu sangat heran kenapa Han Yin bisa terbang. Setelah masuk ke ruangan, Han Yin disambut oleh Lysian dan seorang pria. Pria itu minta maaf karena mengganggu Han Yin. Lysian menjelaskan kalau mereka memanggil Han Yin karena ada peristiwa besar. Yaitu, Jepang mendeteksi bilombang kekuatan dari dalam gate. Mereka mengirim tujuh hunter. Tapi dalam hitungan detik, enam hunter langsung tewas. Menurut kabar yang membunuh hunter itu berasal dari dunia lain. Dengan begini, situasinya sudah sangat berbahaya. Sehingga semua negara tidak mau ambil resiko untuk membantu Jepang. Pria itu pun memutar rekaman terakhir dari hunter yang selamat. Terlihat dia meminta tolong karena seorang pria mendekatinya menggunakan pedang. Aura pria itu sangat menyeramkan. Matanya juga memancarkan aura membunuh yang sangat kuat. Dengan wajah seramnya, dia bilang kalau Sword Dragon telah tiba. Han Yin tak menyangka kalau dia akan bertemu dengan Sword Dragon secepat ini. Lysian pun menyerangkan agar Han Yin tidak terbang ke sana. Karena mereka juga tidak akan pergi ke sana. Namun Han Yin berniat pergi ke sana sesuai permintaan dari Jepang. Mendengar itu, Lysian langsung terdiam membisu. Dia pun melarang Han Yin melakukan hal bodoh seperti itu. Han Yin menenangkan Lysian kalau dia pasti akan baik-baik saja. Kemudian dia memutar arah dan akan pergi ke negara Jepang. Cerita flashback di mana Sword Dragon kecil sedang menggunakan Sword Key di pedangnya. Kemudian dia berhasil melukai dan mengalahkan lawannya. Tiba-tiba muncullah seorang pria yang memberitahu kalau seni pelan diri bukan untuk menyakiti manusia. Tapi adalah untuk melampaui batasan diri sendiri sehingga tidak boleh digunakan untuk melukai orang sembarangan. Saat usianya sudah dewasa, terlihat dia sudah berhasil menyelesaikan lantai 20. Sehingga orang-orang menjadi kagum dan mulai memujinya. Tapi dia meminta maaf kepada kakeknya kalau dia tidak puas dengan pencapaiannya. Dia pun mulai menginflasi tower dimensi lain dan membunuh manusia. Cerita berpindah di mana Sword Dragon membunuh para manusia yang ditemunya. Di sini dia sangat ingin bertemu Han Yin karena bertarung dengan Han Yin. Kemungkinan akan sangat menyenangkan. Singkat cerita, Han Yin sudah sampai di Jepang. Dia pun memasuki sebuah ruangan dengan dipandu oleh seorang wanita. Ternyata Han Yin bertemu kembali dengan ranking 1 dan 2. Tak berselang lama, datanglah Hunter dari Amerika yang pernah dilawannya. Wanita itu merasa agak canggung setelah bertemu Han Yin. Peringkat 1 menyadari kalau Han Yin sepertinya sudah mengenal wanita itu. Singkat cerita, wanita pemandu memperkenalkan diri kalau dia adalah pemimpin asosiasi Hunter Jepang. Dia pun memberi hormat kepada kelompok Han Yin. Dia berterima kasih karena kelompok Han Yin datang padahal hantar negara lain banyak yang tidak mau membantu Jepang. Han Yin pun meminta agar pemimpin asosiasi itu tidak membungkuk. Dia berjanji akan aktif membantu Jepang jika pemimpin itu memberikan dua kali lipat imbalan. Han Yin datang ke sini, tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan dan imbalan lebih. Wanita itu pun menyetujui karena misi ini juga mempertaruhkan nyawa. Namun sudah ada wanita Hunter Amerika jadi tidak perlu cemas. Hunter Amerika ini memiliki authority, fear suppression yang dapat mengurangi 10 stat jika lawannya lebih kuat darinya saat terkena serangannya. Bahkan kemungkinan skill tertentu dari lawan akan tersegel. Cerita berpindah di tempat Hunter China yang bertemu dengan Sword Dragon. Hunter itu memberkenalkan diri kalau dia adalah Peng Jabun dari China. Tapi Sword Dragon tidak tertarik. Menurutnya Hunter China itu sangat lemah. Hunter China langsung meninju wajah Sword Dragon hingga terpental. Namun Sword Dragon terlihat tidak terluka sama sekali. Oh seorang seni bela diri ya. Sangat menarik ucapnya dengan tatapan tajam. Terima kasih telah menonton!